Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umuri dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wassalamu ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-abiyyil azim Adada kuli harfin kutib wa yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahilin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim wa l-hakim Tawaita ta'aluma wa ta'alim wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hasala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulih Wa al-du'a ilal-huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa wa wajhi Allahi wa mardatihi wa qurbihi wa thwabihi min Allahi ta'ala Ghala al-musanifu rahimahallah wa nafa'ana bihi wa alimikum fidharain Amin Wa dhakara radiyallahu anhu Anna sayyidana abdallah al-haddatna fa'allahu bih kana yagul Man indahu al-diwan la yahtaj ma'ahu ila ghairih A'lam ta'alam anna awda'na hu min al-ulum wal-asrar Ma lam nudihu ghairahu min al-mu'allafat Wa fi tathbiti al-fu'ad Anna sayyidana al-habib Abdullah al-haddat r.a.w. Qal ma bagiha shay'un min al-umur Allati yahtaj ilayha s-salikun Illa wa dhanahu fi kutubina Faman arada shay'an min thalika Wajadahu fiha Yuruwaan ba'di akabir al-arifin Anna hu kala Al-imam al-ghazali Ghazala uluma attariqa Wal-imam shahrani Nasajaha Wal-habib Abdullah bin al-awil haddad Ghassaraha fahadaha Wal-habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Fassalaha wa khayyataha Walam yabga illa al-libas Liman wuffiqa lahu Masih membahas tentang Di antara kemuliaan, keistimewaan Kitab-kitab al-habib Abdullah bin alawi bin Muhammad al-haddad Yang merangkum ratib al-haddad Dikatakan oleh alimah Muhammad bin Zain bin Sumit Beliau berkata bahwa Al-habib Abdullah al-habib Abdullah al-haddad Pernah berkata Man indah diwan Barang siapa Yang memiliki diwan Diwan itu Kumpulan Daripada Ghazidah-ghazidah Yang dikarang Dikatakan oleh al-habib Abdullah bin alawi bin Muhammad al-haddad Yang dinamakan dengan Durrul Mandum Dalam diwan itu Ghazidah-ghazidah Baik Menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah s.a.w. Atau Perihal Yang dibutuhkan oleh setiap manusia Untuk mendekatkan dirinya kepada Rasulullah Atau kepada Allah s.w.t Juga untuk mengobati dirinya Dari segala penyakit-penyakit yang ada Yang dapat merusak keimanan Dan ketaatannya kepada Allah s.w.t Seperti mungkin Ghazidah yang sering kita dengar Itu ada dalam diwan Yang mana dalam Ghazidah ini Kalau kita memahami artinya Menyadarkan kita akan Pentingnya akhirat Dan juga Hinanya dunia Bahkan Beliau mengatakan Orang yang berkata Kev Kemudian Lima Apa Lau Itu ada perkataan Orang yang buduh Yang tidak punya akal Kenapa Ya darid alallah Alladhi khalak Menentang Allah Yang telah menciptakan dia Kok gini Kenapa gini Bagaimana bisa begini Ini berarti orang yang buduh Orang yang gak sadar diri Karena yang menjalankan Apa yang dia lakukan Apa yang terjadi Untuknya Itu semuanya ketentuan Allah Bukan buatan manusia Atau makhluk Tapi Allah Nah ketika dia ngomong Kok bisa gini Kenapa gini Bagaimana gini Itu orang yang buduh Dan banyak lagi Dan disitu Beliau selalu Menurang ulang Satu kalimat Yang Membuat kita ini Hidup di dunia Nyantai Gak perlu bingung Gak perlu resah Dalam segala urusan Dalam segala urusan Ya Allah Beliau mengatakan Kita manusia ini Sudah Ditentukan oleh Allah segalanya Dari sebelum kita lahir Sudah ditentukan Mau yang baik Atau yang buruk Yang menyenangkan Ataupun yang menyedihkan Sudah ditentukan Sama Allah Jadi kita hidup Tinggal menjalani Kapan datang Waktu kita senang Kita mendapatkan Kesenangan yang telah Ditentukan oleh Allah Kapan dalam waktu Kesusahan Yang membuat kita sedih Itu adalah Juga Dari ketentuan Allah Semuanya Dari ketentuan Allah Karena itu Kita hidup di dunia ini Gak perlu banyak pusing Mikiri Turunnya Sedihnya Hancurnya Gak perlu banyak pusing Ayat seluruhamuk Kenapa Membuat kamu banyak pikiran Pusing Pusing Mersah Bingung Maguddir Yakun Apa yang diketentukan oleh Allah Yakun Pasti akan terjadi Jadi apapun Yang sudah menjadi ketentuan Allah Akan terjadi Kita gak akan mungkin bisa Menghindarnya Kenapa kita pusing Tak bisa Tak bisa Anak harus meningkat Anak harus terbebas Dari ini Anak harus ini Harus itu Maguddir Yakun Kita gak mungkin bisa Berbuat apapun Apa yang ditentukan oleh Allah Pasti terjadi Allah menentukan Ini sakit Dan dengan sakit ini Mati Kita gak mungkin bisa Menyembuhkannya Mau gak kita bawa Ke dokter Di Amerika Atau di Eropa Atau dimanapun Tetap Kalau Allah menyebabkan Dari penyakit itu Mati Ya mati Mau berobat Kemana pun Sama Mau tercedas Apapun kita Dalam bidang ekonomi Kalau Allah menentukan Kita tumpes Dalam Urusan itu Tumpes Sehebat apapun Dia Mau tanya Anak Orang yang lulusan Universitas Bahkan menjadi profesor Kemudian pernah Dia selalu Unggul Dalam bidangnya Ya Terkadang Dia jatuh Walaupun Dia dalam Dia ahlinya Terkadang Jatuh Spesialis Motor aja Kalau nyuri Ya terkadang Gagal kok Spesialis Terkadang Gagal Sama orang yang pintar Ya gitu Terkadang gagal Karena apa Allah yang menentukan Magud dir yakun Yang ditentukan Allah Itu Terjadi Lagosida ini Salah satunya Ada di dalam Diwan tersebut Masih banyak lagi Kalau kita mau membaca Mas banyak Karena itu katanya beliau Siapa yang punya Diwan ini Layahtajma'awilagheri Gak butuh yang lain Gak butuh yang lain Kenapa Diwan ini Akan Menyadarkan dia Betapa pentingnya Ibadah kepada Allah Melakukan Ketaatan Dan betapa Dan betapa Bodohnya Seseorang Yang memikirkan Sesuatu Yang terjadi Kepadanya Di atas dunia Dan itu Dari ketentuan Allah Kasarannya Itu Garis besarnya Seperti itu Makanya Layahtajma'awilagheri Pakai Selesai Anak Daripada Anak bawa-bawa Tenteng-tenteng Gak perlu Ya mungkin Anak nanti Bawa-bawa Oleh-oleh aja Dari sana Bawa duet Sama dengan Orang kehausan Apa yang dibutuhkan Makanan Tidak Duit Tidak Pakaian Tidak Air Lagu itu Juga Diwan Ini cukup Sudah Dari yang lainnya Kalau kita Mau Mempelajarinya Memahaminya Merenunginya Mentafakurinya Cukup Sudah Gak butuh Yang Yang lainnya Bahkan Beliau mengatakan Alam ta'alam Anna Audakna Minal Ulum Wal Asrar Malam Nudih Ughair Minal Mu'allafat Tidaklah Kamu tahu Bahwa Aku Meletakkan Di dalam Diwan Ini Daripada Ilmu Ilmu Dan Rahasia Rahasia Yang Tidak Aku Letakkan Kepada Selainnya Daripada Karangan Karanganku Karangannya Beliau Banyak Karangan Beliau Banyak Yang Umum Dibaca Nasuh Hudiniya Risalatul Mu'awana Risalatul Mudhakar Ini Umum Hampir Dimanapun Kitab-kitab Ini Dibaca Begitu Juga Da'wat Utama Dibaca Dimana-mana Sebagian Ada yang Membaca Fusulul Ilmiya Mungkin Kalau kita Menyaksikan Live Dari Sunsal Media Kita akan Melihat Keterangan Hayatufiq Tentang Kitab Hayatul Haddad Fusulul Ilmiya Kemudian Ada Kitab Adab Sulukil Murid Ada Al-Hikam Ada Sabilil Iddikar Dan yang Lain Sebagainya Banyak Karangan Beliau Walhasil Karangan Beliau Banyak Tapi Beliau Mengatakan Aku Letakkan Sir Ilmu Yang Luas Dalam Banyak Di dalam Diwan Yang Tidak Aku Letakkan Ilmu Dan Sir Yang Besar Banyak Di selain Karanganku Jadi Diwan Ini Full lah Full Semuanya Diletakkan Disitu Ilmunya Dan Sirnya Makanya Kalau kita Bisa Memahami Mentafakuri Kita Bakal Dapat Sangat Banyak Seperti Al-Gur'an 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 Kalau kita Hanya Sekedar Artinya Sekitu Aja Tapi Kalau kita Memahami Artinya Dan Kita Mendalaminya Pasti Kita Akan Mendapatkan Hal Yang Sangat Menajukan Kenapa Al-Gur'an Itu Bahrul Muhyid Lautan Yang Tidak Terbatas Lebarnya Dalemnya Tidak Terbatas Kenapa Semua Ilmu Mengambil Dari Al-Gur'an Bayangkan Ilmu Apapun Yang Di atas Dunia Ini Ilmu Apapun Yang Dipelajari Di sekolahan Di universitas Sumbernya Semuanya Itu Dari Al-Gur'an Matematika Dari mana Al-Gur'an Allah Sudah Mengajarkan Tentang Warisan Warisan Matematika Semua Tapi Kita Cuma Tahu Poinnya Gitu Aja Oh Laki Kalau Meninggal Tidak Punya Kalau Punya Anak Itu Berarti Mendapatkan Seperempat Kalau Tidak Punya Anak Dapat Setengah Ibu Istri Kalau Punya Anak Berarti Mendapatkan Seper Lapan Kalau Tidak Punya Anak Seperempat Kita Tahu Itu Tapi Kalau Kita Mempelajari Tafsirnya Dan sebagainya Baru Disitu Kita Mendapatkan Itung Hitungan Zakat Hitung Hitungan Apakah Tidak Semuanya Ada Dalam Al-Gur'an Mau Ilmu Apapun Semuanya Ada Al-Gur'an Dan Semuanya Mengambil Dari Al-Gur'an Lassir Ilmu Al-Hawiyah Abdullah Diletakkan Di Diwannya Yang Menerjemahkan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Apa Yang Dibutuhkan Oleh Seseorang Untuk Mendekatkan Dirinya Dicintai Oleh Allah Ada Di Di Diwan Tersebut Ibarat Obat Itu Untuk Segala Penyakit Obat Untuk Satu Obat Tapi Untuk Segala Penyakit Dalam Kitab Yang Lain Yaitu Kitab Beliau Tathbitul Fuad Al-Habib Abdullah Al-Haddad Pernah Berkata Tidak Ada Sisa Tidak Ada Yang Tertinggal Sedikitpun Yang Dibutuhkan Oleh Orang-orang As-salikun Yang Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Ridhonya Untuk Mendapatkan Rahmatnya Untuk Mendapatkan Kedekatannya Kecuali Aku Telah Letakkan Di Dalam Kitab Kitabku Tidak Ada Yang Tersisa Tidak Ada Yang Tertinggal Semuanya Dijelaskan Oleh Beliau Di Dalam Kitabnya Kalau Kita Mau Dekat Dengan Nabi Muhammad Kalau Kita Mau Dekat Dengan Allah Kalau Kita Mau Mendapatkan Ridhonya Allah Rahmatnya Allah Sudah Disebutkan Semua Caranya Bagaimana Di Dalam Menjalankannya Bagaimana Sudah Disebutkan Semua Oleh Beliau Di Dalam Kitab Kitabnya Ada Kitab Ini Ada Kitab Itu Siapa Yang Menginginkan Sesuatu Itu Pasti Dia Akan Mendapatkan Di Dalam Kitab Kitab Tersebut Juga Diriwayatkan Dari Sebagian Al-Arifun Mereka Berkata Al-Imamul Ghazali Ghazala Ulum Tariqah Imam Ghazali Itu Ghazala Apa Artinya Ghazala Ini Seperti Mengikat Atau Mengeluarkan Mengeluarkan Atau Seperti Meres Ilmu Tariqah Apa Nasajah Menurun Memintal Hasil Mengeluarkan Memeluarkan Kemudian Imam Sha'rani Itu Nasajah Menenun Dari Hasilnya Imam Ghazali Tadi itu Ditenun Dibuat Sesuatu Dijadikan Sesuatu Yang Yang Mempercantik Yang Hasilnya Imam Ghazali Dan Imam Sha'rani Yang Mempercantik Yang Memperindah Tadinya Polosan Mungkin Tidak Berwarna Mungkin Tidak Berbunga Tidak Bermotif Dan yang lain Sebagainya Itu semuanya Yang Mewarnai Yang Memotif Wahyu Abdallah Bin Hussein Bin Tahir Yang Jahit Wahyu Abdallah Bin Hussein Bin Tahir Ibarat Kain itu Mulai Belum Benang Menjadi Benang Kemudian Di Menjadi Kain Diwarnai Dimotif Baru Dijahit Lah ini Kerjasama Antara Imam Ghazali Imam Sha'rani Imam Al-Habib Abdallah Al-Haddad Dan Imam Al-Habib Abdallah Bin Hussein Bin Tahir Makanya Empat Ini Semuanya Ulama Yang Hebat Yang Menjadi Rujukan Setiap Orang-orang Dalam Ilmu Tasawuf Dan Yang lain Sebagainya Walhasil Abdallah Haddad Ini Memiliki Keistimewaan Yang Luar Biasa Dalam Kitabnya Ataupun Yang Lain Sebagainya Karena itu Rugi Kalau kita Bisa Mempelajarinya Bisa Memahaminya Apalagi Bisa Mengikuti Apa yang Dijelaskan Tapi kita Tidak Mengamalkan Akhirnya Membuat kita Jauh Dan Susah Untuk Mendapatkan Apa yang Kita inginkan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan Berkat Orang-orang Yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Mendekatkan Kita Dari mereka Kepada Mereka Dan Allah Menjadikan Kita Orang-orang Yang dapat Meneladani Mengikuti Apa yang Telah Mereka Sampaikan Apa yang Mereka Ajarkan Apa yang Mereka Tuliskan Di dalam Kitab-kitabnya Mudah-mudahan Kitab mereka Dapat kita Fahami Dapat kita Pelajari Dapat kita Makan Dalam kehidupan Kita Amin Allah Amin Rasulullah Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alhamin Alhamdulillah Lama Hem An Alhamdulillah Maws Lama numbers P comprar